Loyalis Anis ungkap banyak yang takut maju jadi jawab pres Anis Eh disauti berat cari wakil dia harus merangkap jadi penyedia dana Momentum yang presisi kapan itu akan kita umumkan tapi deadline-nya kan sudah ada ya 16 Juli maksimal ya itu kesepakatan bersama Bukan hanya Mas Anis ya Mas Anis sudah menyampaikan itu kepada ketua-ketua umum Ini tinggal rapat bersama siapa yang terbaik itu tentu sudah kita kerucutkan Kita ingin mempersembahkan yang terbaik lah untuk republik ke depan Dan kemudian memiliki kemisteri yang sama dengan Mas Anis dan koalisi Dalam sebuah acara televisi juru bicara PKS Pak Pimpin Sopian mengaku PKS lebih suka deklarasi cawa pres lebih cepat lebih baik Bisa jadi ungkapan itu merespon adanya pertemuan antara Mbak Wan dengan Mas Ahaye Mereka tahu bisa saja demokrat cabut dari koalisi perubahan Sehingga pilihan satu-satunya mempercepat deklarasi cawa pres Padahal selama ini hanya demokrat yang terkesan mendesak secara deklarasikan siapa pendamping Pak Anis Nah, peristiwa pertemuan Mbak Wan dan Mas Ahaye ini jelas menaikkan posisi tawar medemokrat Bisa jadi dalam pertemuan Mas Ahaye siap mendukung Pak Ganjar Asal mendapatkan beberapa pos kursi kementeri Itu sebuah tuntutan yang sangat wajar PKS telah menawari Mahfud MD jadi cawa pres Anis Dan kemudian ditolak oleh beliau dengan alasan bahwa Kalau gabung ke sana bakal merusak koalisi Karena setiap partai di koalisi itu sudah mengajukan kandidat cawa pres masing-masing Sementara Mahfud MD kan bukan bagian dari partai koalisi Anis Dan Mahfud MD dengan terang-terangan menyebut bahwa Beliau bukan pendukung Anis Mantan anggota TTUG PPRA Anis Baswedan Tatak Ujiyati mengungkapkan ciri-ciri calon wakil presiden atau cawa pres Bagi calon presiden atau cawa pres dari koalisi perubahan Untuk persatuan Anis Baswedan Hal tersebut disampaikan tatak lewat akun twitternya Loyalis Anis itu mengatakan bahwa Banyak sosok yang masuk dalam bursa cawa pres Anis Baswedan Namun tak berani maju Menurutnya bahwa hal tersebut karena adanya ketakutan Akan konsekuensinya Beberapa orang yang digadang-gadang jadi bakal cawa pres Anis Tak berani maju Takut Konsekuensi katanya Dicari-cari kesalahan dan dikriminalisasi Begitu cerita teman yang dekat sekali dengan Anis Cuitan tatak dalam akun twitternya Tatak hanya itu Ia juga mengatakan bahwa Ada dua ciri dari cawa pres pendamping Anis Yakni Bernyali dan tidak punya kasus hukum Mengenai cuitan tatak warganet pun menanggapinya dengan beragam pendapat Berarti yang Gak berani indikasi punya masalah dengan hukum Kalau benar Kenapa takut Ucap warganet Berarti tinggal Agus Yudhoyono Kriteria yang cocok Rekam jejak bagus Sisila jelas Berani tidak gentar Relah lepas jabatan Untuk kepentingan lebih luas Berdampak langsung Tutur yang lain Berat cari wakil untuk Anis Karena dia harus merangkap penyedia dana Untuk semua keputusan Untuk semua kebutuhan pilpres Termasuk kebutuhan Mahar parpol pengusung Operasional kampanye Dan lain-lain Dan lunas kalau menang Kalau kalah siapa yang bayar untang-utang itu Tulis lainnya Estelle Weiriers 85 Beberapa orang yang digadang-gadang jadi bakal jawab pres Anis Tak berani maju Takut Sekuensi katanya Dicari-cari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton